Oke, Mas Brombasis, Mr. Guys, kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi sebenarnya gini ya, pecahan biasa gimana, pecahan campuran seperti apa? Kalau pecahan biasa, pecahan biasa itu biasanya digunakan untuk nilai-nilai yang kurang dari 1. Pesan campuran itu biasa digunakan untuk nilai-nilai yang lebih besar dari 1. Misalnya gimana sih, misalnya lebih besar daripada 1 itu, lebih kecil dari 1 itu kalau kalian punya 2 per 3, atau 4 per 7, atau 8 per 12, dan seterusnya. Itu, ini kan kurang dari 1. Artinya apa? Penyebutnya itu lebih besar. Penyebut lebih besar. Penyebut lebih besar. Nah, itu ciri-cirinya kalau dia pecahan biasa. Nggak bisa dirubah lagi menjadi pecahan campuran. Tapi kalau dia pecahan campuran gimana? Penyebutnya nanti akan lebih kecil. Atau dia nilainya sebenarnya lebih besar dari 1. Contohnya gini, 8 per 3. 5 per 4. 12 per 10. Contohnya gitu ya. Atau misalnya 15 per 2. Penyebutnya lebih kecil, lihat nih. Penyebutnya lebih kecil. Jadi kalau kalian perhatikan, penyebutnya angkanya lebih kecil daripada pembilang yang di atasnya. Jadi penyebut, penyebut lebih kecil. Oke. Gitu kan? Nah, ini kan berarti bisa dirubah. Yaitu, 8 per 3 itu nanti kan jadinya 2, 2 per 3. 5 per 4 itu 1 per 4. Ini kan namanya pecahan campuran nih. Ada bulatnya, ada pecahannya. Makanya disebut pecahan campuran. Ini menjadi nanti 1, 1 per 5. Ya kan? Ini menjadi 7, 1 per 2. Gitu kan? Yang disebut pecahan campuran itu kenapa? Ini dia ada bulatnya, ada pecahannya. Ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Itu namanya pecahan campuran. Oke? Sip. Oke. Sekarang gimana sih cara merubahnya mas bos? Oke. Misalnya gini nih. Tapi ingat yang dirubah itu adalah yang apa tadi? Ya, yang dia lebih besar dari 1. Kalau dia udah seperti ini, dia nggak bisa dirubah lagi. Oke, oke. Oke. Sip. Ngerti ya? Ngerti dong. Oke. Sekarang kalau kita punya gini misalnya. Gampangnya saya punya 8 dibagi 3. Kalau masih sederhana seperti ini, masih sedikit seperti ini. Ini sebenarnya gampang. Yaitu 8 bagi 3 itu 2. Sisanya 2. Ya kan ya? Nah, 8 bagi 3 itu 2. Ini 2. Kalau 8 bagi 3 kok 3? Karena gini. 3 kali 2 kan 6. Masih 6 nih. Padahal putusnya 8. Dari 6 ke 8 itu masih sisa 2. Berarti 2 per 3. Ah, gitu. Ya. Kalau kalian gini udah paham, pakai gini aja nggak masalah. Saya punya lagi nih. 15 per 4 misalnya. Nah, 15 per 4. Ini berapa nih? 3 ya. 3 kali 4 kan 12. Dari 12 ke 15 sisa 3. Ah, sini. Misalnya 3 sisa 4. Gini ya. Sip. Kebayang ya? Sip. Itu cara. Cara langsungnya kalau kalian bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa, kalian bisa pakai cara gini, bro. Ah, seperti ini. 8 bagi 3 gini. 8 dibagi 3. Ya kan? 8 bagi 3 itu kan 2. Ya kan? 2 kali 3 itu kan 6. Masih sisa. Ah, gitu loh. Ya kan? Oke, jadi. Kurangi gitu ya. Kenapa kalau nggak 3? Kalau kita ambil 3 nih. Nah, kita ambil 3. Misalnya 3 kali 3, 9. Loh, kegedean. Nggak boleh lebih besar dari 8-nya. Jadi, makanya kita ambil 2. 2 kali 3, 6, bro. 8 kurangi 6, 2 lagi. Ah, ini 2 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih kecil. Kalau udah lebih kecil, berarti nggak perlu dibagi lagi. Berarti ini menjadi sisa. Sehingga kayak gini nih jadinya. Ini hasilnya. Ya kan ya? Ini hasilnya. Kayak gini nih, 2 nih. 2 itu. Eh, bukan 2 yang ini. 2 yang di sini. 2 yang di sini adalah hasilnya. Ah, 2 yang di sini sebagai sisanya. Nah, ini. Sisa. Oke. Sip. Sehingga ini tuh membaginya. Gitu ya. Sama juga. Ini pelakuannya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah sisanya. Nah, ngerti ya sampai sini ya? Cakep. Misalnya kalau kita punya juga nih. Misalnya kita punya 150 dibagi. Berapa ya misalnya ya? 7. Nah, gimana nih? Kalau kalian bingung, ya sama. Pakai. Pakai apa? Kayak gini nih. 150 dibagi 7. Atau di sini deh. Oke. Gini ya. 150 dibagi 7. Nah, karena bingung yang 150-nya. 15 aja dulu. Atau 1. 1 bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa. Pinjam sebelahnya 5. 1 sama 5, 15 berarti. 12 dibagi 7, 2 dong. 2 kali 7, 14. Ya kan? Kalau kita ambilnya 3. 3 kali 7, 2, 1. Kegedean. Ya nggak? Ini 1 lagi. Turunnya 15, 15. 1. 1. Turunin 0-nya di sini. 10. 10 dibagi 7 bisa? Bisa. Itu 1. Nah. 1 kali 7 berapa? Ya 7. Sisanya berapa? 10 kolam 7? 3. 3 bisa nggak dibagi 7? Nggak. Karena dia lebih kecil. Oke. Berarti ini adalah hasilnya. Nah. Ya kan? Ini adalah sisanya. Oke. So, brosis. Berarti artinya. Kita kalau ditulis jadi gini. Hasilnya 2, 1. Sisanya berapa? 3. Sip. Tapi ini kasih. Bagi ini lagi di sini. 7. Bisa ya? Sip. Ini contoh nomor 1. Ini contoh nomor 2. Ini contoh nomor 3. Gampang kan? So easy. So easy atau so easy bingit nih. Oke. Sekarang kalau kalian punya gini ya. 245 dibagi berapa ya misalnya ya. 7 juga deh. Kalian cari itu. Jawab. Oke. Oke. See you. Dadah.